Ya jadi, apakah Yesus, apakah Paulus tidak paham tentang Yesus? Saya percaya, daripada Muhammad, daripada ala SWT, Paulus tentu lebih paham tentang Yesus. Karena Yesus kan masih muda pada waktu Yesus hidup itu kan Yesus ada di situ. Kan Paulus dengan Yesus kan satu kota, apa buktinya? Ya, masa saya ini satu kota, satu daerah dengan Bang Juru, masa saya tidak tahu apa yang terjadi di daerah saya? Ini kan berita tentang Yesus ini kan sudah menyebar di seluruh orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi sepakat berteriak-teriak kan, salibkan dia, silibkan dia gitu loh. Kalau Pak Daud sebagai murtadin ini sehat akalnya, maka Pak Daud itu kudu wajib melihat kitab kejadian itu milik siapa? Kitab kejadian itu adalah milik Yudaisem. Yudaisem mampu membaca kitab mereka dalam bahasa original text. Mereka punya tafsir, mereka punya rabi-rabi, mereka punya imam-imam yang mengerti tentang original text. Bahasa Ibrani, Aramaik, bahasa Suryani dan seterusnya. Lah, faktanya mereka tidak mengatakan dan tidak mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia makan bersama Abraham. Yang ada di dalam iman mereka yang datang itu adalah malaikat. Hanya orang Kristen, ya, karena melalui bisikan Iblis, kemudian menganggap yang datang ke Abraham itu adalah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman walislam. Nikmat iman islam yang tak bisa digantikan oleh nikmatan di dunia ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mampir ke channel cahaya islam. Mari kita dukung channel-channel dakwah islam dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Share juga ya, supaya saudara-saudara kita yang mungkin belum ketahui channel ini, pasti banyak. Karena channelnya masih baru. Bantu share ya. Dengan membantu channel dakwah islam, artinya anda sudah menyuarakan kebenaran islam dan mencegah pemurtadan yang terjadi selama ini. Terima kasih. Selamat menonton, sahabat C.I. Cahaya Islam. Oke, kalaupun saya baca selengkapnya, keseluruhannya semakin membuktikan. Siapakah engkau Tuhan? Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Bukankah Paulus hidup hampir sejaman dengan Yesus? Bukankah Paulus tahu, orang Kristen, orang murid-murid Yesus memanggil Yesus itu Tuhan? Jadi, salahkah? Berarti Paulus sudah kenal Yesus sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka? Ya, Pak ya? Berarti siapakah engkau Tuhan? Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena Yesus, kan Paulus waktu Yesus diadili, di mahkamah agama, waktu dia diseret, waktu dia mau disalib, Yesus, Paulus kan, dia kan alih agama Yahudi, dia murid Gamalil. Tahu nggak tentang Yesus? Tahulah orang dia hidup sekota kok dengan Yesus. Tahu nggak? Tahu gitu loh. Makanya siapakah engkau Tuhan? Istilahnya, kenapa Paulus bisa berani berkata seperti itu? Karena orang Kristen mengakui Yesus itu Tuhan, gitu loh. Murid-murid Yesus mengakui Yesus itu Tuhan, makanya dibunuh oleh Paulus. Maka kan ada Stephanus. Waktu Stephanus dikejar-kejar oleh gerombolan Paulus ini kan, Paulus kan ada di situ. Dan bahkan murid apa, pakaian-pakaiannya, orang-orang meletakkan pakaiannya di kaki Paulus ini. Karena Paulus ini, kalau di sini itu kayak EPI-nya lah, kayak Abib Rizik-nya lah. Jadi kalau ada orang Kristen, ya bunuh gitu loh. Dan Paulus ini adalah pembela Yahudi, gitu loh. Jadi bunuh itu orang Kristen, nah tetapi oleh kemurahan Tuhan, makanya Paulus akhirnya mengakui di antara orang, akulah manusia yang paling berdosa. Karena aku pernah membunuh jemaat Tuhan, gitu loh. Jadi kalau dibaca seluruhnya, lebih bagus. Karena keseluruhnya nanti tahu bahwa bagaimana nanti Paulus ini diutus Tuhan, disertai Tuhan, bahkan bahwa kamu akan menerima kuasa. Rauh kudus turun atas kamu, dan kamu akan memegang ular, dan kamu akan minum racun, kamu tidak mati. Beda dengan Muhammad. Muhammad mengaku-ngaku doang Rasul, tapi minum racun, mati. Tetapi apa buktinya Paulus diutus oleh Yesus, disertai oleh Yesus. Dan Paulus menyembuhkan orang buta dalam nama Yesus sembuh. Karena disertai oleh roh Tuhan, gitu loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, Tuhan yang tidak mungkin makan ikan goreng. Jadi gini, yang pertama, Pak Daud setelah melakukan kesalahan fatal, mendudukkan Paulus, sama seperti Habib Rizik. Anda mengatakan, Paulus di mana temukan Kristen, disitu dibunuh. Habib Rizik tidak pernah membunuh, apalagi melakukan hal-hal penyesatan. Habib Rizik tidak pernah menyesatkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan Paulus menyesatkan ajaran Yesus. Nah, saya ingin tanya Pak Daud Umar ini, seorang murtadin. Ketika Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Yang Tuhan yang dimaksud di sini, manusia, Yesus, atau yang mana itu? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kepada siapapun di atas muka bumi ini, kalau dia itu adalah Tuhan. Kalau dia utusan Tuhan, iya. Lagi pula, lagi pula, Yesus tidak mengenal Paulus. Kalau misalnya Pak Daud sebagai murtadin mengatakan, Paulus mengenal Yesus, itu di mana Anda bisa dapat data? Ada enggak datanya? Bahwa Paulus itu pernah bertemu dengan Yesus, atau Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Jangan menipu, Pak Daud. Justru kalau Paulus itu hampir sezaman atau sezaman dengan Yesus, justru itu membuktikan bahwa Pauluslah yang menggenapi nubuatan tentang serigala berbulu domba, atau nabi palsu, yang dinubuatkan oleh Yesus. Bahwa nubuatnya itu jelas. Penyesat itu akan datang di tengah-tengah kita. Dan memang dia berasal dari kita. Tapi dia tidak sungguh-sungguh dari kita. Nah, siapa itu yang dimaksud oleh Yesus di situ? Siapa yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel, dari tengah-tengah murid Yesus, yang Yesus sebut sebagai serigala? Yang sesaman, seangkatan dengan Yesus itu siapa itu, Pak Daud? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul-betul, Ustadz Zuma. Jadi Tuhan itu tidak akan mungkin makan ikan goreng gitu. Seperti keyakinan orang-orang Kristen ini. Bapak mengatakan, saya tidak tahu sejarahnya. Dan Bapak mengatakan bahwa surat-surat itu ditulis, sekitar 20 tahun Yesus tiada. Berarti, murid-murid Yesus masih ada nggak pada saat itu? Buktinya kan, Petrus masih ada. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, tetapi kan ada murid-muridnya. Ada murid-murid Yesus, yang mengkonfirmasi tentang pengalaman Paulus. Bahwa apa yang dikatakan Paulus, itu bahkan Tuhan sendiri mengkonfirmasi. Bahwa dia harus didoakan oleh orang Kristen. Supaya Paulus ini bisa sembuh. Dan bisa melihat lagi. Jadi, semuanya itu dikonfirmasi dengan lengkap. Kalau Anda katakan, siapakah engkau Tuhan? Apakah nanti kesempatan inilah yang dimampaakan oleh setan? Tetapi kan, Tuhan itu sangat teliti dengan firmannya. Dia tidak berbicara kepada Paulus saja. Tapi, Tuhan juga melalui roh kudusnya berbicara juga kepada murid-murid Yesus yang lain. Itu loh. Jadi, semuanya itu terkonfirmasi. Bahkan, sebelum Paulus datang kepada siapa ya? Ananias apa-siapa ya? Nanti saya akan cari kayanya. Pokoknya ada murid Yesus lah. Atau Pilipus atau siapa itu ya. Bahwa roh kudus bicara, nanti Paulus akan datang ke sini. Doakan dia. Supaya dia bisa melihat lagi. Bagaimana Anda lihat? Bagaimana roh Tuhan itu sangat teliti. Kalau itu dari setan, tidak mungkin ada konfirmasi dari Tuhan. Gitu loh. Tetapi karena ini dari Tuhan, dikonfirmasi oleh roh Tuhan sendiri kepada murid Yesus. Bahwa nanti Paulus itu harus didoakan supaya dia melihat lagi. Itu bukti bahwa Paulus adalah didatangi Yesus. Dan roh Tuhan juga datang kepada murid Yesus yang lain supaya membuktikan bahwa Paulus tidak menerima atau tidak melihat setan. Karena memang setan bisa menyamar. Seperti malaikat terang. Tetapi anehnya, ada enam ratus tahun kemudian, kalau Bapak meragukan surat Paulus, cerita Paulus, dua puluh tahun setelah Yesus mati, apa enggak lebih meragukan lagi? Enam ratus tahun kemudian, ada seorang yang betapa dalam gua mengaku-ngaku dapat wahyu dari Tuhan. Dan membuat Yesus lain, Yesus palsu. Bahkan Paulus sudah mewati-wanti, sekalipun malaikat yang datang kepadamu, memberitakan Injil lain, janganlah kamu percaya. Karena malaikat itu bisa, setan bisa menyamar seperti malaikat terang. Dan siapa yang datang kepada Muhammad? Bukan Tuhan, tetapi yang diaku-akui oleh Muhammad adalah malaikat. dan memberitakan Injil lain, bahwa Yesus lain, bahwa Isa Al-Masih itu katanya tidak mati. Dan diangkat, yang mati adalah yang diserupakan. Ini kalau perbuatan setan. Karena Tuhan tidak buat tipu-tipu. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan seseorang, dia selamatkan, dia angkat. buktinya Elia diangkat hidup-hidup naik ke surga. Tidak perlu Elia diserupakan dengan orang lain. Tetapi ada yang aku dapat wahyu dari malaikat. Padahal Paulus sudah mewati-wanti ini, jangan kamu percaya. Eh, Muhammad percaya bahwa itu dia, malaikat itu adalah utusan Allah, katanya utusan Tuhan, katanya. Bapak percaya gitu loh. Ada 600 tahun kemudian bahwa Muhammad tidak hidup sejaman dengan Yesus, tidak mengerti Yesus. Kok dia bisa buat cerita tentang Isa Al-Masih gitu loh. Yesus palsu. Tapi kalau Paulus jelas. Dikonfirmasi oleh Petrus, oleh murid-murid yang lain bahwa dia memang Rasul. Apa buktinya dia Rasul? Bahwa dia mempunyai otoritas dari Yesus. Bahkan Paulus berdoa dalam nama Yesus. Orang mati bahkan bisa hidup. Orang buta bisa melihat. Karena ada otoritas Tuhan yang menyertai Paulus. Itu buktinya dia Rasul Yesus. Tidak sekedar pengakuan semata harus ada dari bukti-bukti yang nyata. Dari bukti kuasa Tuhan yang menyertai Paulus. Begitu loh. Nah, Muhammad ngaku-ngaku doang. Tapi kena racun mati. Gitu loh Pak. Pak Daud ini keliru. Dan serasa Pak Daud tidak mau tahu. Mau Bapak mengatakan murid-muridnya masih ada atau apapun ceritanya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kitab Anda itu benar-benar murni dari Yesus? Ada tidak Yesus pernah bercerita tentang perjanjian baru, Pak? Coba tunjukkan satu ayat deh di mana Yesus bercerita tentang perjanjian baru. Ada nggak bercerita tentang kitab Lukas, kitab Markus, Matius, ya surat-surat Paulus? Ada. Yesus pernah bercerita tentang kitab Anda. Coba tunjukkan dalilnya dulu. Kalau ada baru Bapak itu bisa memaparkan panjang lebar. Tapi kalau tidak ada itu sama halnya Anda mendongeng. Gitu loh Pak Daud. Auzubillahiminassaitanirwajim Bismillahitawakaldu alallahillaha wala wala kuwata illa billa aliyul azim Aku berlindung kepada Allah pencipta alam semesta ini dari setan terkutuk. Jadi saya percaya setan yang Tuhan yang mahasuci tidak berwatak tipu-tipu. Jadi saya berlindung kepada setan yang ngaku-ngaku Tuhan tetapi berwatak iblis. Jadi Bang Jul tidak mengatakan tidak mungkin Tuhan bisa makan ikan suka ikan goreng Bang Jul lupa Tuhan yang datang kepada Abraham bahkan Tuhan itu makan makanan yang disediakan oleh Abraham hanya Tuhan palsu yang tidak bisa makan yang tidak bisa datang yang tidak bisa hadir dalam wujud apapun juga Bang Jul mengatakan dari mana Paulus tahu bahwa Bang Jul mengatakan saya menipu atau mengadang-adang dan saya tidak mengadang-adang dan saya hanya itu mengistilahkan saja tentu saja apa namanya Paulus tidak seperti Abi Rizik juga tetapi kan Paulus juga membela ini kayak Ibu Rizik kan EPI pembela Islam sedangkan kalau Paulus dia adalah pembela Yahudi karena dia adalah orang yang murid Gamalil jadi orang yang memegang hukum Taurat jadi hukum Taurat tidak mungkin mentuhankan manusia kan begitu kata hukum Taurat masa Yesus kan manusia anak Yusuf anak tukang kayu kok dikatakan dia anak Allah dengan begitu menyamakan dirinya dengan Allah kan begitu makanya dibunuh oleh ahli-ahli agama Yahudi makanya Yesus sendiri apa Yesus kan bertanya apa alasan kamu tidak menyukai saya apa perbuatan apa yang membuat kamu tidak menyukai saya bukan perbuatan baik atau jahat yang kamu lakukan saya tidak menyukai kamu kata orang Yahudi tetapi kamu hanya manusia saja tapi menyamakan diri kamu dengan Allah karena kamu mengaku anak Allah dengan begitu kamu sama kedudukannya dengan Allah itulah sebabnya kami ingin membunuh engkau karena engkau menghujat Allah jadi apakah Yesus apakah Paulus tidak paham tentang Yesus saya percaya daripada Muhammad daripada Allah SWT Paulus tentu lebih paham tentang Yesus karena Yesus kan masih muda pada waktu Yesus hidup itu kan Yesus ada disitu kan Paulus dengan Yesus kan satu kota apa buktinya ya masa saya ini satu kota satu daerah dengan bangjur masa saya tidak tahu apa yang terjadi di daerah saya ini kan berita tentang Yesus ini kan sudah menyebar di seluruh orang Yahudi bahkan orang Yahudi sepakat berteriak-teriak salipkan dia silipkan dia itu kan ahli-ahli Taurat ahli-ahli agama kan sering datang kepada Yahudi kayak tengah malam ada yang datang bahwa berguru kepada Yesus atau apa kan banyak Yesus kan fenomenal bahkan dia bisa memberi makan 5 ribu orang menyembuhkan orang buta jadi orang buta melihat orang lumpuh berjalan ini kan kabar tersiar bahkan kemana Yesus bahkan waktu Yesus datang kemana di Yerusalem bahkan di sorak-sorai anak Daud raja orang Yahudi gitu kan diberkati engkau yang datang dalam nama Tuhan kata orang-orang Yahudi kan jadi jelas ini tersiar karena waktu Yesus menyembuhkan orang buta kan sibuk siapa atas nama siapa saya menyembuhkan engkau saya tidak tahu kata orang buta itu tapi dia kalau dia memang orang berdosa bagaimana orang berdosa doanya didengar Tuhan kata orang yang buta itu saya tidak tahu tentang dia apakah dia orang berdosa anak zina kan ada orang Yahudi mengatakan wah dia anak tukang kayu dia anak zina bagaimana Tuhan mendengar anak seorang berjinah anak seorang berdosa kalau Yesus anak seorang berdosa bahkan orang buta sejarah lahir bisa disembuhkan Yesus kalau Tuhan tidak menyertai dia jadi jelas apalah namanya ya jadi bagaimana Paulus tahu itu Yesus kan dikonformasi oleh murid Yesus yang lain dan bahwa Yesus bahwa dia akan disertai oleh kuasa dari Yesus dari roh kudus dan di dalam namaku engkau akan mengusir setan dan engkau minum racun tidak mati dan itulah yang terjadi kepada Paulus itulah buktinya Paulus adalah rasul yang diutus oleh Yesus nah disinilah disinilah tipu daya iblis manusia diberi akal tapi tidak dipungsikan kalau Pak Daud sebagai murtadin ini sehat akalnya maka Pak Daud itu kudu wajib melihat kitab kejadian itu milik siapa kitab kejadian itu adalah milik yudaisem yudaisem mampu membaca kitab mereka dalam bahasa original text mereka punya tafsir mereka punya rabi-rabi mereka punya imam-imam yang mengerti tentang original text bahasa Ibrani Aramaic bahasa Suriani dan seterusnya lah faktanya mereka tidak mengatakan dan tidak mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia makan bersama Abraham yang ada di dalam iman mereka yang datang itu adalah malaikat hanya orang Kristen ya karena melalui bisikan iblis kemudian menganggap yang datang ke Abraham itu adalah Tuhan sekarang begini orang yang memahami kitab Torah dalam hal ini kitab kejadian bab 18 sosok malaikat datang kemudian disitu diterangkan Allah berfirman kepada Abraham mereka orang Yahudi praktis Yudaisim yang mengerti Taurat memahami bahwa yang datang itu adalah utusan berupa malaikat untuk menyampaikan pesan kepada Abraham bukan Tuhan itu sendiri hanya dalam konsep paganlah kemudian Tuhan nusul ke atas muka bumi ini nah sekarang begini Bapak punya penghulu pemimpin agama menggunakan kitabnya Bani Israel tapi hanya terjemahannya orang Israel yang punya kitab asli tidak memahami konsep yang sama seperti yang Anda imani kira-kira yang benar yang mana yang punya kitab yang ngerti bahasa Ibrani atau kalian kenapa kemudian kalau Tuhan itu nusul menjadi manusia kepada Abraham kenapa mereka tidak memahami bahwa Tuhan itu tidak mengimani Tuhan itu nusul menjadi manusia kenapa karena Yesus pun ketika datang tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang makinkan goreng tidak Yesus datang kepada Bani Israel mengajak Bani Israel agar percaya kepada dia bahwa dia adalah utusan Tuhan bukan Tuhan itu sendiri punipu itu adalah manusia diajarkan sebagai Tuhan sadar tidak pada tentu saya membandingkan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus tidak ada yang bertolak belakang Yesus juga menggenapi hukum Taurat Yesus juga mengatakan aku datang untuk menggenapi semuanya sudah digenapi oleh Yesus Yesus berkata dihukum Taurat tidak boleh makan babi Yesus berkata bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang tetapi apa yang keluar dari mulut Yesus menyimpulkan seluruh hukum Taurat isinya dua satu kasihlah Tuhan Allah dengan segena hatimu dan dengan segena kekuatan dan kedua kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dari dua hukum inilah tercantum termaktub seluruh hukum Taurat itu kalau kita mengasihi Tuhan tentu tidak kita tidak akan mau melanggar perintah Tuhan kalau kita mengasihi sesama tentu kita tidak ingin membunuh hukum Taurat jangan membunuh jangan ada ilah lain di hadapanku Yesus Yesus berkata jika kamu mengasihi aku kamu menurut segala perintah Yesus berkata jika kamu tidak percaya akulah dia kamu mati dalam dosamu dan Paulus mengatakan oleh kasih karunia kita diselamakan itu bukan hasil usaha kita tapi pemberian Allah Yesus mengatakan yang bisa selamat dipercaya kepada dia bukan karena melakukan hukum Taurat karena hukum Taurat itu sudah digenapi karena di hukum Taurat adalah orang berdosa harus dihukum kalau tidak dia harus disediakan korban untuk menggantikan hukumannya itu di hukum Taurat tidak ada pengampuan dosa tanpa penumpahan darah di hukum Taurat orang berdosa harus ditebus dengan binatang darah binatang itu harus menjadi korban dan darah harus tertumpah dan Yesus adalah anak domba Allah yang mengapus dosa dunia dalam hukum Taurat jadi Yesus datang jadi kalau kita setelah kegenapan itu ada kita masih hidup di dalam hukum Taurat Paulus berkata kalau kamu hidup dalam hukum Taurat kamu keluar dari kasih karunia dan Yesus tidak ada gunanya bagimu sebab hukum Taurat dasarnya bukanlah iman dasarnya bukanlah anugerah dasarnya bukanlah kasih karunia hukum Taurat dasarnya siapa yang melakukan akan hidup sedangkan di dalam Yesus dasarnya oleh kasih karunia kita diselamatkan itu pemberian Allah itu bukan hasil usaha manusia tetapi pemberian Allah karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah tetapi siapa yang di dalam Yesus menjadi citaan baru di hidup yang kekal dijadikan anak Allah jadi apa apa yang berbeda apa yang bertentangan dengan ajaran Yesus tidak ada karena Yesus datang untuk orang berdosa dan Paulus berkata tidak ada seorang punya benda semua orang telah berdosa tetapi Paulus berkata kita yang memberi diri kita dibenarkan oleh darah Yesus kita pasti diselamatkan dari murka Allah kita yang memberi diri kita disucikan dikuduskan dan oleh roh Tuhan oleh dalam nama Yesus kita menjadi dipindahkan dari maut kepada hidup jadi Paulus mengatakan hidup kekal itu hanya menerima Yesus dan Yesus berkata aku memberi hidup yang kekal kepada mereka mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya jadi apanya yang bertentangan tidak ada yang bertentangan jadi jelas hukum Taurat itu berlaku sampai jaman Yohanes Pembaptis karena hukum Taurat itu adalah bayang-bayangan dan wujudnya Yesus Kristus hukum Taurat adalah apa ya dimana ada janji tentang keselamatan yang Tuhan berikan dan korban yang Tuhan sediakan di 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 perjanjian baru korban itu sudah datang Yohanes Pembaptis berkata lialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia karuniakan Yesus Kristus barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal jadi jelas Paulus mengajarkan hidup yang kekal itu ada bersama Yesus keselamatan oleh kasih karunia kita selamat bukan nasib perbuatan tetapi hukum Torah adalah dasarnya perbuatan dan iman kepada korban sembelian jadi barang siapa yang melakukan seperti yang dilakukan hukum Torah simbol-simbol yang ada di tertulis hukum Torah dia selamat juga tetapi sekarang kita hidup di jaman anugerah kita beriman kepada anugerah Tuhan yang sudah datang kita tidak perlu lagi mengandalkan kalau kita berdosa kita tidak perlu lagi korban penebus salah karena Yesus sudah menjadi korban penebus salah untuk kita kita cukup percaya kita selamat barang siapa tidak percaya dihukum makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 24 kalau kamu tidak percaya akulah dia kamu mati dalam dosamu tetapi kalau barang siapa percaya dia selamat kalau walaupun kalau kamu percaya kepada aku kamu akan hidup mestipun kamu sudah mati kata Yesus jadi tidak ada yang bertentangan Pak Daud Pak Daud karena Anda murtad maka Allah itu menutup mata hati Anda Anda mengatakan tidak ada yang bertolak belakang antara ajaran Yesus dan Paulus itu artinya otak Anda sudah tidak berfungsi satu hal yang paling sederhana Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus apa samanya coba coba Anda terangkan kepada saya apakah sama Allah dengan manusia Yesus jawab singkat padahal tidak usah cerama tidak usah khutbah ini bukan gereja lagian Anda hanya seorang murtadin yang tidak ada ilmu sama sekali jadi tidak usah banyak panjang lebar Anda komat kamit kayak jualan obat singkat kalau Yesus menggenapi apakah itu artinya menghilangkan menggenapi itu menghilangkan atau bagaimana kalau Yesus datang menggenapi Aulus datang mengganjili babi haram ketika digenapi jadi halal gitu maksudnya Pak Daud Bang Jul Bang Jul mengatakan kitab kejadian itu milik siapa kitab kejadian itu milik Yudaisen Bang Jul berkata orang Yahudi mampu membaca kitab mereka dalam bahasa mereka sendiri kalau orang Yahudi mampu membaca kitab suci yang mereka pegang itu Yesus tidak akan mengatakan mereka adalah anak setan Yesus tidak akan mengatakan mereka adalah anak iblis sebab dalam kitab suci Yahudi telah tertulis telah tercatat tentang diriku kata Yesus kalau kamu orang anak Allah kalau kamu keturunan Abraham tentu seharusnya kamu mengasihi aku sebab aku datang keluar dari Allah dari Bapak tetapi kenapa kamu ingin membunuh aku karena firman Tuhan tidak ada di dalam kamu kata Yesus karena kamu ingin melakukan kehendak Bapakmu yaitu kehendak siapa kehendak setan kalau firman Tuhan kamu mengerti kalau firman Tuhan ada dalam dirimu kamu seharusnya mengasihi aku kan tercatat tentang aku dalam kitab Musa tercatat tentang aku dalam kitab para nabi tercatat tentang aku bahwa akan lahir seorang Mesias yang dari anak darah dari keturunan perempuan dari keturunan daun begitu aku lahir kenapa kamu tidak menerima aku kenapa kamu tolak aku kenapa kamu hanya percaya aku anak tukang kayu padahal sebelum Abraham ada sebelum Abraham jadi aku sudah ada bahkan Abraham telah melihat hari-hariku dan Abraham bersuka kita Turbangju mengatakan kalau saya memakai akal sehat tentu saya tidak akan menyembah manusia atau tidak percaya manusia Nuzul Tuhan buktinya kepada Musa pun Tuhan Nuzul kok bahkan waktu Tuhan bicara kepada Musa bahkan orang Israel takut mendengar suara Tuhan bisa gak Tuhan Nuzul bicara kepada Musa bisa kan buktinya tetapi kenapa orang Yahudi tidak percaya Tuhan itu bisa Nuzul padahal kitab suci mereka ada tertulis kalau Bang Jul katakan kalau orang Yahudi itu memang dia mengerti kitab suci dia mengerti Tuhan yang datang kepada Abraham dia katakan itu malaikat itu dalam malaikat Tuhan ada pribadi ilahi di dalam dirinya jadi Tuhan bisa datang dalam Nuzul dalam rupa manusia dalam rupa malaikat jadi apa salahnya Tuhan bisa datang dalam wujud yang bisa dikenal oleh Abraham tetapi karena saya mempunyai akal saya tidak percaya ada yang ngaku-ngaku Tuhan ada yang ngaku-ngaku maha kuasa tetapi bersifat setan suka nipu-nipu bahkan dia mengaku menyerupakan orang dengan orang lain ini kan perbuatan iblis ini perbuatan tipu daya inilah tipu daya itu karena dia menipu daya manusia dia bisa menyerupakan orang dengan orang lain mengaku menyerupakan orang dengan orang lain ini kan perbuatan tipu-tipu itu bukan perbuatan Tuhan karena Tuhan itu maha suci dia tidak suka tipu-tipu tipu-tipu itu adalah perbuatan setan itu murni sifat setan Tuhan itu maha suci suci juga dari sifat pendusta jadi karena saya menggunakan akal makanya saya tidak percaya ada yang ngaku-ngaku Tuhan tetapi suka nipu-nipu buat penjahat-penjahat besar dan ngirim-ngirim setan itu saya tidak percaya itu karena kecuali saya tidak punya akal sehat bagaimana Tuhan bersekutu dengan setan tidak Tuhan tidak bersekutu dengan setan Tuhan hanya mengirim malaikan malaikan tetapi ada yang aku ngaku Tuhan tapi suka ngirim-ngirim setan ini kan sangat keterlaluan itu nah inilah yang saya katakan iblis telah memenuhi pikiran Pak Daud Anda menyalahkan orang yang paham tentang kitabnya sendiri sementara Anda tidak memahami penolakan Bani Israel kepada Yesus bukan karena Yesus mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan seperti konsep iman Anda Yesus tidak datang kepada Bani Israel wahai Israel aku ini adalah Tuhan akulah hasem akulah pencipta alam semesta aku satu dari tiga pribadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu kemudian ditolak inilah kelemahan orang-orang yang sudah ditutup mata hatinya oleh karena kekufurannya karena dia murtad meninggalkan Islam Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan ditolak lagi-lagi Bani Israel itu memang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkok Musa saja ditolak Musa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang Mesir mereka tolak apalagi Yesus yang hanya lahir dari kandang binatang hanya anak dari seorang perempuan yang menurut mereka perempuan yang tidak benar hanya anak seorang tukang kayu bukan seorang raja datang kemudian mengaku sebagai utusan hasen ditolak jadi Pak Daud harus meluruskan dulu pemahamannya Yesus datang kepada Bani Israel menyampaikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan bukan Tuhan itu sendiri tapi Kristen hari ini kemudian dengan modal terjemah menganggap Yesus itu adalah Tuhan dengan mengambil seenap perut kitabnya Bani Israel Yesus tidak pernah bercerita tentang perjanjian lama Pak Daud Yesus tidak pernah bercerita tentang perjanjian baru kitab Anda jadi semua yang Anda imani di kitab Anda itu ilegal tidak berasal daripada Yesus Sementara Sementara Yesus menerangkan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri sementara kitab Anda itu adalah perkataan orang lain bukan perkataan Yesus kalaupun ada dikatakan Yesus berkata itu tidak langsung Yesus mengatakan kepada mereka tetapi melalui oknum lain dan itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan berarti kedudukannya dalam Islam itu hanya hadis do'if bahkan maudu itu lopat Daud jadi kalau misalnya sebagai seorang murtadin mengatakan Yesus ditolak kok sama Bani Israel ditolak sebagai apa dulu Yesus mengajarkan dirinya apa dulu Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai Mesias utusan Tuhan dan memang kitabnya Bani Israel bercerita tentang Mesias memang wajar kemudian kalau Yesus mengatakan itu karena memang Yesus adalah utusan Allah wajar kalau Yesus mengatakan itu ada tertulis tentang aku di kitab apa itu Mesias yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk kembali mengimani apa yang Musa pernah ajarkan tapi Yesus tidak datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri hanya ada di dalam ajaran Kristen entah dari mana datangnya kalau kita meneliti lebih jauh datangnya jelas dari Paulus siapakah engkau Tuhan orang Kristen kemudian tepuk tangan oh Yesus itu adalah Tuhan tanpa dia sadari bahwa penyesat itu datang di tengah-tengah murid Yesus yang mengajarkan kemudian Yesus itu adalah Mesias Anda tidak sadari itu kalau Anda berbicara mengenai kitab Bani Israel baca Remyah 9 nomor 11 apa yang tertulis di sana Jerusalem akan menjadi tempat serigala bersembunyi bukan di Arab di Jerusalem datanya ada Yeremia 9 nomor 11 Jerusalem akan menjadi tempat persembunyian para serigala kalau berbicara mengenai Jerusalem siapa lagi yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri itulah serigalanya sadar tidak sampai situ Pak Daud kalaupun Allah menutup mata hati saya tetapi Allah tidak mampu berbuat apa-apa kepada saya karena Allah itu bukanlah Tuhan yang maha kuasa saya sudah buktikan saya sembah dia sebagai Tuhan dia tidak mampu hadir sebagai Tuhan saya tentang dia sebagai seterus saya dia tidak mampu Allah itu tanpa manusia dia tidak ada apa-apanya bagaimana dia bisa mengunci hati saya wala walaupun dia ngirim setan tetapi di dalam nama Yesus setan yang dikirim oleh Allah yang bisa saya injak saya hancurkan terus Bang Juh mengatakan apa perbedaannya antara Yesus mengatakan harus menyembak Allah terus Yesus Paulus mengatakan Yesus Paulus sendiri berkata hanya satu saja Allah yaitu Bapak hanya satu saja Tuhan yaitu Yesus terus Allah seti siapa tidak termasuk karena Allah seti itu bukan Tuhan bukan Bapak bukan Bapak yang Maha kuasa jadi Yesus jelas mengajarkan kita menyembah kepada Tuhan kepada Bapak tetapi jangan kita menyembah setan yang ngaku-ngaku Tuhan karena setan pernah datang kepada Yesus sembahlah saya dunia ini akan saya berikan kepadamu dan setan ini juga mengaku dia menciptakan alam semesta dan jin setan dia mengaku menciptakan jin dan manusianya untuk menyembah menyembah kepadanya inilah tipu daya setan itu tetapi walaupun setan walaupun dia ahli tipu daya tapi kita tahu Tuhan sudah mengatakan ya atas ya tidak atas tidak lebih dari itu berasal dari si jahat dan ala SWT dia suka buat penjahat penjahat dan mengaku menyerupakan isa almasih dengan orang lain ini adalah perbuatan tipu daya jadi kita lihat kecuali kita gunakanlah sedikit otak kita gunakan sedikit akal jangan mentang-mentang dia oh saya ini maha kuasa salah satu bergantung kepada saya sembahlah saya sembahlah saya terus kita sembah dia siapa bilang salah satu bergantung kepada ala SWT ini tidak ada siapa bilang dia pencipta pencipta itu Yesus itu firman ala bukan ala SWT Yesus itu Tuhan dia pencipta Yesus itu firman ala ala SWT susah apa dia gak bisa apa-apa dia gitu loh bang jadi jangan kita tertipu oleh setan yang aku ngaku maha kuasa sembahlah saya sembahlah saya saya barat disembah itu kita sembah Yesus berkata hanyalah engkau iblis engkau harus menyembah Tuhan engkau harus beribadah kepada Allah mu saja jangan kau minta disembah gitu loh ini ada yang aku ngaku maha kuasa minta disembah itu kita sembah itu kita sesat nah itu Bapak lagi berhalusinasi bagaimana dengan Tuhan Anda berupa manusia itu pernah datang kepada Bapak Yesus pernah datang kepada Bapak gitu dia berupa apa datang Yesus itu laki-laki perempuan wujudnya seperti apa orang Afrika orang Cina atau orang Papua coba jadi kalau beragama itu jangan berhalusinasi Yesus saja menyembah kepada esensi yang mahasuci lagi maha tinggi dan itulah Allah di kitab anda bertaburan kata Allah bukan kata Yahweh Allah yang dituliskan situ artinya benerjemah kitab anda pun sadar bahwa nama Tuhan yang benar itu adalah Allah bukan Yahweh sadar tidak sampai situ Pak Daud bagaimana mau sadar membedakan garpu dan sendok saja susah oh jelas saya beragama tidak beralusinasi tetapi saya pastikan orang Islam itu beragama beralusinasi karena tidak mereka tidak mengenal Tuhan karena bagaimana mereka mengenal Allah karena Allahnya tidak bisa menyatakan diri kepada mereka dalam wujud apapun apakah saya tidak menggunakan akal bagaimana Tuhan datang kepada saya dalam wujud apa dalam wujud lelaki dalam wujud perempuan jelas kitab suci mengatakan Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini malaikat sudah bersaksi murid Yesus sudah bersaksi bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini dan Yesus bersaksi dan mengirim roh kudus untuk orang bisa mengerti siapa Yesus jadi bagaimana kita sekarang bisa mengerti Yesus bagaimana Yesus datang kepada kita ya kita baca Alkitab dan roh kudus nanti akan menerangkan kita akan mengerti Tuhan yang benar kita akan mengenal Tuhan yang benar bukan Tuhan yang mengaku Tuhan bukan setan yang mengaku Tuhan karena setan itu bisa mengaku Tuhan karena setan tidak pernah mengaku sebagai setan tapi setan selalu tampil sebagai malaikat terang dia tidak pernah mengaku dia penipu dia mengaku maha kuasa waktu dia datang kepada Yesus dia minta disembah sembahlah saya akan saya berikan dunia ini kepadamu ada setan yang mengaku saya jadikan jin dan manusia hanya untuk nyembah nyembah saya Tuhan tidak budak oleh Tuhan tetapi setan ingin memperbudak manusia untuk nyembah dia kita tahu bisa bedanya kalau kita gunakan akal kita akan tahu mana Tuhan mana setan jadi bagaimana Tuhan datang kepada saya karena saya percaya kalau iman itu timbul dari menengah firman Tuhan waktu kita baca Alkitab karena firman dihilhami oleh Alkitab kalau kita dengan sungguh hati kalau kita dengan tulus hati kalau memang bismillah tawakal itu kalau anak kena Allah kita tawakal kepada Tuhan Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita jangan karena kita beragama muslim terus kita percaya wah ini agama benar gitu benar enggak Tuhan yang ada di Al-Quran itu Tuhan yang benar itu maha suci bagaimana Tuhan yang benar itu juga maha adil kalau dia tidak adil dia sudah pasti bukan Tuhan ya anda lihat bagaimana Al-Quran itu memperlakukan wanita wanitanya bisa disuruh tunduk kepada satu pria dan pria boleh memuaskan nafsu binatangnya kepada banyak wanita itu yang anda katakan Tuhan maha adil bang jul kalau bang jul menggunakan akal bang jul akan tahu siapa pribadi yang ada di al-al-Quran itu dan siapa pribadi yang ada di al-al-qitab itu pribadi dua pribadi yang berbeda yesus mempunyai kepenuhan ilahi seluruh kepenuhan Allah ada di dalam yesus kristus tetapi segala tipu daya dan nafsu yang dinyatakan melalui Muhammad bang julia bagaimana pribadi Muhammad bagaimana dia menjadikan mantunya jadi istri anak kecil dinikahnya apakah Muhammad itu wujud wujud dari Tuhan coba bang jul pikirkan kok manusia diperbudak untuk mendirikan sholat untuk mengingat dan mengingat Allah ini kalau kamu tidak mendirikan sholat lima waktu kamu masuk neraka sembahlah saya saya berhak dirikan sholat untuk mengingat saya ini Tuhan macam apa kalau kita percaya dia Tuhan tapi memperbudak kita sedangkan Tuhan itu penuh kasih sayang dan Tuhan itu menyelamatkan kita karena dia karena manusia ini adalah milik kesayangannya jadi kalau manusia Tuhan tidak ingin satu manusia pun binasa sedangkan Allah SWT menginginkan manusia ingin memenuhi neraka dengan jindan manusia anda lihat bagaimana ambisi Allah SWT ini cuma satu yang bisa dipastikan oleh Allah SWT ini yaitu mendatangi neraka karena dia tidak bisa memastikan orang masuk sorga karena dia bukan Tuhan pemilik sorga apalagi di sorga dia janjikan itu aduh malu saya mengatakannya nah sekarang kalau itu yang anda jadikan dasar coba tunjukkan kepada saya Yesus yang anda anggap Tuhan itu ya anda mengatakan saya berhalusinasi karena saya tidak bisa melihat Allah sementara para nabi menerangkan tidak ada manusia yang dapat melihat Allah bisa hidup tapi anda jangankan melihat Tuhan anda menampar Tuhan anda juga bisa bahkan membunuh Tuhan anda juga bisa di agama anda itu sekarang begini Pak Daud seorang murtahdin yang meninggalkan ajaran kebenaran saya tanya sama anda coba buktikan kalau Yesus itu ada bisa enggak bisa tidak anda membuktikan Yesus itu ada sekarang tunjuk buktinya mana Yesus saya ingin lihat saya ingin bukti kalau anda mengatakan saya berhalusinasi karena saya menyembah Allah dan anda tidak bisa melihat Allah sekarang coba tunjukkan Yesus itu kepada saya bisa enggak kalau ada silahkan tunjukkan